Intro Shalom sodara terkasih, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan, tetaplah menjadi terang. Ada pun firman Tuhan terambil dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, pasal 10 ayat 9 sampai 15. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tega merupakan kata yang sering diucapkan kepada mereka yang melakukan sesuatu di luar batas kewajaran terhadap sesama. Kita mungkin akan berkata sungguh tega jika melihat ada seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, apalagi dituduh sebagai penyihir. Hal inilah yang dialami seorang balita berusia 2 tahun bukan hanya ditelantarkan, bahkan ia dianggap penyihir oleh keluarganya sendiri. Ini sungguh tragis, bocah itu keadaannya sangat mengenaskan, badannya telanjang, kotor, kurus, cacingan dan kelaparan. Selama 8 bulan ia harus hidup di jalanan dengan hanya makan dari makanan bekas yang dilempar orang untuknya. Beruntung ia ditemukan oleh seorang pekerja kemanusiaan asal Denmark, Anja Ringgrenloven pada tanggal 31 Januari 2016 dan diberi nama Hope. Saat ditemukan tubuh Hope terlalu lemas, ia hampir tak dapat berdiri ketika hendak meminum air dari botol. Kini ia telah mendapatkan perawatan intensif dan tubuhnya telah berangsur membaik. Meskipun hukum yang berlaku di Nigeria termasuk di Aqua Ibom, daerah tempat Hope ditemukan bahwa menuding seorang anak sebagai penyihir merupakan tindakan kriminal. Namun tetap saja tuduhan tersebut terus terjadi. Bukan hanya Hope, ternyata ada ribuan anak yang dituduh sebagai penyihir. Loven mengatakan, ribuan anak dituduh menjadi penyihir dan kami berdua sudah melihat penyiksaan terhadap anak, kematian anak, dan ketakutan anak. Loven dan suaminya David Emmanuel Umem saat ini telah mendirikan panti asuhan untuk menolong mereka. Kepercayaan terhadap tahayul dan mitos tentu dapat membuat seseorang berlaku tega terhadap orang lain. Bahkan terhadap keluarganya sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Aqua Ibom. Sebagaimana dikatakan oleh Sem Ipe Itauma, pekerja lokal bagi jaringan rehabilitasi dan hak asasi anak, bahwa ketika seorang anak dikatakan merupakan seorang penyihir, ia memiliki kemampuan spiritual sihir yang dapat membuat anak tersebut berubah menjadi seperti kucing atau ular. Anak itu diyakini dapat menyebabkan kekacauan seperti membunuh orang, membawa penyakit, kemalangan bagi keluarga. Apakah seorang anak bahkan masih berusia balita memiliki kekuatan sihir atau magic? Hal ini terjadi tentu karena tidak adanya pengertian yang benar akan kebenaran sejati, yakni kebenaran Alkitab. Realitasnya banyak orang belum mengenal dan percaya kepada Kristus. Kisah ini seharusnya menyadarkan kita bahwa di berbagai belahan dunia, termasuk di lingkungan sekitar kita, ada banyak orang yang belum mengenal kebenaran dan percaya kepada Kristus. Mungkin saja tidak sampai menelantarkan anak-anak mereka atau mengabaikan keluarga mereka, tetapi mereka tetap membutuhkan kabar baik keselamatan dari Tuhan. Bersediakah kita terus bercahaya dan menjadi saksi Kristus seumur hidup? Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, aku menyadari ada banyak orang yang sedang menuju kebinasaan. Sebab itu biarlah aku terus dipakai menjadi terang dan saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, Bungkian hidupku di tanganmu, Dengan ku rapat kuasa rohmu, Ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, Inilah hidupku di tanganmu, Untuk rastu-mu kehenjaku, Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu, Dalam senap jalanmu memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu, Dalam senap jalanmu memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu, Tuihya sehingga di Celunda Meru diedkommun. Terima kasih.